Intro Bisa-bisanya si Junan lulus kayak gini Keterlaluan banget tuh orang Kia, kamu bau sesuatu yang kebakar gak sih? Hah? Tolong, siapapun di luar tolong kami Kak Arya, tolong kami kak Kok ya belum balik-balik juga? Bukannya kalau udah bel hukumannya udah selesai Lah, belum balik ke kelas ternyata Jangan-jangan masih di gudang Jomblo Happy Memang pilihan hati Bukan api Kebakaran tolong Kak Arya, tolongin kami kak Mona Mona Kamu di dalam kak? Kita tunggu aja Mungkin masih dihukum salah Pak Jiro Dihukum sih dihukum Salah ya salah Tapi ini udah waktunya pulang Kan gak logi Kebiasaan Kalau di telepon gak pernah mau ngangkat Hmm... Tunggu-tunggu bentar Suaranya ada disini Kia gak bawa HP Gak biasa-biasanya loh dia gak bawa HP Dia tuh sebenernya marah Kenapa sih? Maslin banget, sumpah Bodo amat Mungkin pusing aja Harusnya aku yang marah Kok malah dia yang kesel sama gue? Kebakaran, kebakaran Cepet pulang, boy Ada kebakaran Hah? Kebakaran? Dimana? Di gudang sekolah loh, disana Kebakaran di gudang? Jangan-jangan Eh, Juno mau kemana lo? Eh, tunggu Deh, ini kakak, Deh Tolong kamu mundur ke belakang ya Kak Iya, kamu tenang ya Sekarang kamu mundur Biar aku doblak pintunya Kalian gak kenapa-kenapa kan? Baik, baik Eh, nak Jangan berdiri di depan pintu Tolongin Kia dulu, kak Kasih ya Tadi dia Kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok Loh, kok ada imu berdarah? Gak usah Aku bisa jalan sendiri kok Dek, Dek, Dek Sudah sana, bubar-bubbar Ini bukan tontonan Cepat pulang Ah, eh lah pak, pak Kok mereka gak keluar-keluar ya? Hei, yuk kak Coba deh lo cek ke dalam Kok lo bisa santai banget sih Lihat temen lagi kesusahan Di dalam itu lagi kebakaran Bukan lagi antri sembako Lagi pula udah banyak orang di sana Ada Juna, abangnya Mona Pak Usamu Sama pemadam kebakaran Jangan bikin ribet deh Nanti juga keluar sendiri kok Ya, apa susahnya sih Ngecek gitu doang Alhamdulillah Itu dia mereka A few moments later Kia, gak kenapa-kenapa kan, pak? Gak apa-apa Untunglah tadi cepet dibawa pergi Soalnya kalau kelamaan Bisa keracunan gas karbon monoksida Lukanya juga cuma luka kecil Dia cuma butuh istirahat aja Biar badannya pulih seperti semula Oh, baik pak Ya, sudah kalau begitu Bapak permisi dulu Kalian kalau pulang hati-hati ya Iya, pak Kia, kamu masih kuat jalan kan? Tadi aku udah ngubungin Kak Reva Tapi belum dijawab Kayaknya dia masih ada kelas tambahan deh Soalnya kan bentar lagi kelas 12 ujian Hari ini aku sama Hatsuki Gak bawa kendaraan Jadi kalau kamu ikut kami Kamu harus jalan kaki Gak apa-apa kan? Kia, bersama aku aja Tadi pagi aku yang jemput dia Jadi biar aku yang nganter Mungkin persahabatan kita Sampai sini aja Jujur, aku merasa keberatan Dengan hubungan kita yang sekarang Menurutku lebih baik kita saling menjauh Aku gak apa-apa kok Aku ikut kalian aja ya Bagi bola lebih enak jalan kaki Maunya apa coba? Kenapa malah gue sih yang dicuetin? Oh iya Mona kemana? Harusnya kan dia juga ada disini Tadi Mona pingsan dan dibawa ke klinik Dia kan punya asma Kayaknya sih dia kebanyakan ngehirup asapnya Yaudah kalau gitu Nanti kita jemuk dia sama-sama ya Ah gak usah Biar kami aja Kamu istirahat aja dulu Nanti kami sampein ke Mona Ya ampun deh kok bisa gini Gimana ceritanya? Kakak baru aja buka hp Terus langsung kesini Panjang kak ceritanya Nanti aja aku ceritain di rumah ya Oh iya kakak bawa sepeda kan Aku pulang bareng kakak ya Gak ada rencana kerja kelompok kan? Eee gak ada sih Bukannya tadi pagi kamu bareng Juna Dia lagi sibuk kak Lagi pulang gak enak Kalau ngerepotin terus Jadi aku ikut kakak aja ya Oh ya Ya boleh lah Kenapa gak boleh? Yaudah ayo pulang Nanti keburu sore Cewek-cewek kenapa sih? Kayak merasa paling bener aja Oh iya ya Kan cewek emang selalu bener Gia Apa ini sepat aslimu ha? Pergi tanpa bilang makasih Atau maaf sekalipun Jangan berpikir aku akan menunggumu selamanya Kalau kamu memang mau pergi Aku akan melepaskanmu dari hidupku Kalian pergi dulu ya Nanti aku susul Tapi kia Udah lah Hatsuki Biarin aja mereka selesain masalahnya mereka sendiri Kita gak perlu ikut campur Yaudah kami tunggu di parkiran ya Kak Aku minta maaf ya Kalau selama ini aku selalu membuat kakak merasa terbebani Aku selalu mengakangmu Padahal kita gak ada hubungan apapun Bukankah aku sangat jahat sekarang? Jadi mulai hari ini Aku akan belajar melakukan semuanya sendiri Kakak gak perlu khawatir Karena sebentar lagi aku bakal pergi ke Jepang Jadi kakak gak akan pusing lagi Lakuin aja apa yang kakak mau Bukan gitu maksudku Iya aku tau Lakuin aja apa yang kakak mau Kenapa kamu terus terusan pura-pura baik padaku? Tenang aja Aku akan berusaha agar aku bisa lolos seleksi Dan aku tidak akan mengecewakan siapapun Kak Terima kasih Untuk hari ini dan hari-hari sebelumnya Aku gak tau apa jadinya aku Kalau kakak gak dateng tadi Sekali lagi makasih ya kak Aku pergi dulu Widih Kenceng banget banting pintunya Kayaknya ini bukan saat yang tepat buat mereka ngomong deh Gue jadi bingung Sebenernya yang salah itu siapa sih? Kok Kia juga ikutan marah? Harusnya kan Juna yang marah Gue jadi curiga Pasti ada sesuatu yang bikin Kia kesel Sampai dia buang tiketnya Juna Gak mungkin lah dia ngelakuin itu Terus kalau bukan Kia siapa lagi? Masa iya tiketnya bisa jalan sendiri ke tong sampah? Hah? Jangan dikait-kaitin sama hal mistis ya Lu mau nuduh setan? Atau jin? Kesian mereka gak salah dituduh mulu Ya gak gitu juga bambang Maksudnya kita cari tau dulu Kenapa Kia bisa marah? Dia marah pasti ada sebabnya kan? Mending kita bicara ini sama Hatsuki sama Chika Pasti mereka tau apa masalahnya Oke gue setuju Yaudah nanti sore aja kita ajak mereka ngumpul Yes siap Tinggal tunggu verifikasi sama jadwal seleksinya Semangat semangat Dek makan dulu Iya kak Loh Aldo sama ibu kemana kak? Kok gak keliatan dari tadi? Ibu ke rumah nenek Nenek masuk ke rumah sakit lagi Makanya Aldo diajak Tadi ibu cuma pesen lewat hp Karena takut ketinggalan kereta Kalo nungguin kita pulang Ya gak asik kalo gak ada Aldo Hmm Kalo gitu ajak aja temen-temen kamu nginap disini Tapi cuma temen-temen cewek ya Aide bagus Yaudah nanti aku kasih tau deh mereka Kalo gak ngajak temen-temen gak kak? Gak usah lah Temen kamu aja pasti udah rame kayak pasar Oh iya kia Tadi ibu juga pesen Katanya hari ini hari terakhir pendaftaran Kamu udah daftar belum? Katanya kalo masih bingung Kamu bisa tanya sama Yudai Aku juga baru tau loh Ternyata anaknya Tante Kira yang dimaksud ibu itu Ternyata si Yudai Yudai? Jadi dia juga mau sekolah ke Jepang Perasaan dia gak begitu tertarik sekolah di luar naturi deh Kok temen banget? Hmm Entahlah Dulu sama sekarang kan udah beda Mungkin aja sekarang udah berubah pikiran Hehehe selamat menikmati Hatsuki gantian dong aku juga pengen oh kamu juga mau aduh syukurin walatkan untung aku cepat menghindar wah gila keren banget pemandangan disini udah kayak berasa di film-film gak sih iya loh coba kalau ada Kia dia pasti suka banget pemandangan disini mana ada kembang api lagi més mereka ini apa-apaan sih kok jijik banget aku liat mereka kayak kelainan aja udah lah biarin aja nanti kalau mereka udah nikah mereka gak bisa begitu lagi oke langsung aja ke Inti jadi tujuan gue sama Yuka ngajak kalian kesini tuh buat bahas Kia sama Juna sebenernya Kia itu kenapa sih lah kok tanya kami dia tanyain nanti sama si Juna kaset banget gue sama dia Jadi gini, sebenernya yang booking kapal ini tuh bukan kami, tapi si Juna Kemarin dia beli dua tiket buat dia sama Kia Tapi parahnya, waktu tiketnya dikasihin ke Kia, eh malah dibuang ke tong sampah Hah? Jangan ngacok loh Eh seriusan, jadi sekarang kami bingung, kenapa kok mereka malah saling marah-marahan Kan harusnya yang marah Juna Bukan gitu ceritanya, waktu itu Kia bilang sama kami Kalau si Juna itu taruh amplop gitu lah, pokoknya di lukernya dia Isinya surat, yang intinya tuh nuruh Kia buat cepet-cepet pergi ke Jepang Iya, dia juga gak cerita ke kami kalau dia dapet tiket Kayaknya gak mungkin sih kalau Kia buang tiketnya, ngerasa aneh gak sih? Kalau gitu, pasti ada orang lain yang usilin mereka Tapi siapa? Jangan nudus barangan orang Masalahnya yang tahu kalau Kia mau ke Jepang itu cuma kita Mending gini aja, kita bantu mereka supaya bisa baikan Tapi jangan terlalu kecampur, biar aja mereka selesaiin masalahnya mereka sendiri Oke, aku setuju, aku ada ide Sampai jumpa Woy, berhenti kalian! Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Kamu udah langsung bisa naik sepeda Lah, ternyata operator Sampai jumpa 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 Iya, nggak apa-apa, santai aja. Ini apa lagi yang mau dibeli? Terserah kamu deh, pokoknya yang lama aja di situ. Kalau bisa, semuanya kamu beli juga nggak apa-apa. Dah, Kia! Loh, kok gitu sih? Cika! Cika! Ada-ada aja sih mereka. Sampai jumpa. Kamu kenapa sih ngikutin aku terus? Nih, ini dompetmu kan? Tadi jatuh. Aku bingung mau bilang apa. Takutnya kamu masih marah. Kok bisa ada di situ sih? Ih, malu-maluin banget sih. Iya nih, emang siapa yang ngikutin dia? Rasa so cantik banget. Pasti hidupnya di hutan, makanya nggak pernah ketemu cowok. Eh, makasih. Mbak cepetan, Mbak. Hitung belanjaan saya. Iya, iya. Sabar. Totalnya 210. Mau cash atau debit? Debit aja, Mbak. Loh, kok nggak ada? Aduh, ini mah dompetnya Kak Reva. Mana nggak ada uang cash lagi? Kok isinya cuma buat semua sih? Aduh, gimana ya? Apa boleh buat? Eh, kembaliin aja, Mbak. Eh, gimana? Aduh, rasanya malu banget kayak ditampil gas LPG 12 kilo. Eh, anu, Mbak. Tolong totalin belanjaan saya sama belanjaannya dia ya, Mbak. Dijadiin satu. Nggak usah, plastiknya dibisa-bisa aja. Ini ya. Terima kasih sudah berbelanja. Iya. Kio, tunggu bentar. Loh, kembaliannya? Ambil aja, Mbak. Tunggu bentar, aku pengen ngomong. Makasih. Aku nggak tahu harus ngomong apa, tapi aku malu banget. Kamu itu kenapa sih? Salahku apa? Apa kamu udah bosen sama aku, ha? Lah, kamu sendiri yang mau ngelupain aku. Terus sekarang kamu malah ngomong kayak gitu. Kamu kali yang bosen. Udah lah, malas aku. Tunggu bentar. Kapan aku ngomong kayak gitu? Semarah-marahnya aku pernah. Maka aku nyuruh kamu pergi? Aku capek diacuin terus. Sebenarnya kamu ini kenapa sih? Kamu emang nggak ngomong, tapi kamu tulis di surat yang kamu taruh di lokerku. Nah, itu. Aku beliin kamu tiket biar kita bisa jalan berdua. Tapi malah kamu buang ketong sampah. Harusnya aku yang marah. Tiket, katamu. Kayak gitu kamu bilang tiket. Kalau gitu ikut aku. Nih, amplop ini kan? Baca aja sendiri sampai puas. Kurang ajar. Kamu dapetin ini dari mana? Ya dari kamu lah. Waktu itu kan kamu suruh aku ngecek loker. Yang aku temuin ya amplop ini. Amplopnya sama, tapi isinya beda. Yang aku kasih ke kamu itu dua buah tiket. Bukan surat sama kartu nama ini. Berarti ada orang yang ganti isinya terus buang tiketnya ketong sampah. Hah? Tapi siapa? Yang pasti dia itu gak suka sama kita. Dan dia pasti senang kalau kita berantem. Tungguin woi. Tungguin woi. Ayolah, lelet banget sih kalian. Emang gak setia kawan nih anak? Iya loh. Tahu gitu tadi gak usah diajak. Kia. Kia. Iya, tunggu bentar woi. Jangan rusuh. Wih, di Hatsuki mau pindahan nih. Biasalah. Dia itu kalau pergi kemana-mana semuanya dibawa. Kalau kulkas bisa dibawa kemana-mana pasti dia bawa juga ke sini. Iyalah. Kan nanti bisa buat bawa makanan dari sini juga. Wih, kayaknya Kia udah ceria lagi nih. Cie, cie. Apaan sih lu? Enggak, biasa aja kali. Cie, pasti kamu habis jalan sama Yudai ya? Hah? Yudai? Loh, kok kalian ngeliatin aku kayak gitu sih? Emang salah ya? Ya maaf aku gak tau. Soalnya kemarin itu aku liat Yudai buka-buka locker kamu. Kayaknya sih dia naruh sesuatu disitu. Makanya aku pikir dia habis ngajak kamu jalan. Dia kan udah lama naksir sama kamu. Oh, jadi Yudai biang keroknya. Pantesan. Yaudah masuk dulu yuk. Gak enak ngobrol di depan pintu. Gak usah malu-malu. Anggap aja rumah sendiri. Tenang aja. Aku gak pernah malu-malu kok. Kok bisa ya Yudai kayak gitu? Selama ini aku pikir dia itu anaknya kalem loh. Ya justru karena dia tuh terlalu kalem. Jadi dia ngelakuin hal-hal yang tidak terduga. Apalagi dia kan udah dari zaman SMP suka sama Kia. Pasti dia ngerasa putus asa banget. Soalnya kan sekarang Kia deket terus sama si Juna. Ya tapi gak gitu juga kali. Waktu itu aku gak ada pikiran sampai ke situ sih. Karena aku kira Kia juga suka sama Yudai. Jadi menurutku dia gak bakal jahatin Kia. Udah-udah. Lagi pula kita gak bisa nuduh dia sembarangan tanpa bukti yang jelas. Mona emang lihat. Tapi kita gak ada bukti video atau apapun yang memperlihatkan kalau dia yang naroh. Dan lagi lokernya Yudai sama lokerku itu sampingan. Jadi dia pasti bakal nyalak lah. Iya juga sih. Emang gila tuh si Yudai. Kembang apinya banyak banget. Kayaknya mau pesta kembang api nih. Iya mau gue nyalain di rumahnya Kia. Ini gue mau berangkat. Wih kalau gitu aku juga mau ikut lah. Mako kamu ikut kan? Ya ikut lah. Bentar-bentar. Gue habisin dulu makanan gue. Lah kok mereka malah ngeikut sih? Bisa gagal lu rencana gue kalau kayak gini. Ya kali orang mau kencan diikutin. Udah yuk rangkat. Gas. Halo. Hah? Gimana? Oh iya ya. Besok kan ulangan matematika. Oh belajar dulu ya. Hah. Iya ya ya ya. Yaudah aku kasih tau maku sama Yuka dulu ya. Dah. Lah belajar nanti aja lo sepelang dari rumahnya Kia. Biasanya juga gak pernah belajar. Mencurigakan. Pendidikan itu penting. Kita mending belajar aja dulu. Tak nyalain kembang api bisa besok-besok kok. Percuma aja belajar kalau gak masuk ke otak. Makanya kalau belajar itu yang ikhlas. Nanti kalau udah selesai belajar baru kita kesana. Lah kok banyak banget. Besok kan cuma ulangan matematika. Buat jaga-jaga. Guru itu biasanya susah ditebak. Kalau tiba-tiba ulangan gimana coba. Mending sedia payung sebelum hujan kan. Oh iya aku bakal belajar di kamar. Biar sama-sama gak keganggu. Soalnya kan kalian suka berisik. Aku gak bisa konsentrasi. Oh iya bentar. Lah. Dikira kami babi ngepet disuruh jagain lilin. Itu lilin aromat rapi. Biar kalian makin betah belajarnya. Yaudah aku kamar dulu ya. Kalau belum selesai jangan nyamperin gue dulu ya. Guys aku keluar dulu ya. Lo mau ke pasar? Nah kok ke pasar sih? Ya kencan lah. Apa? Lo mau kencan pake baju itu. Balik-balik. Balik. Wow. Gila sih lo emang cantik banget sih Kiya. Doki udah dateng. Kalian boleh ikut tapi sembunyi ya. Siap tenang aja. Kami ini ahli sembunyi. Nungguin lama ya. Maaf ya. Gak apa-apa kok. Aku juga baru dateng. Hari ini kita bakal pas tak kembang api. Kamu masih suka kembang api kan? Pelan-pelan wey. Jangan sampai ketahuan. Lah kok cuma main merchan sih? Agak asik lah kalau kayak gini. Tidak. Hahalelah. Aku tuh. Tidak. 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 ya udah habis kalau gitu aku pulang dulu ya Yuka sama mamaku pasti nyariin soalnya tadi aku habis ngebullyin mereka pulangnya harus sekarang ya kan baru nyampe kenapa? apa aku gak belum pulang? bu, bukan gitu maksudku ya boleh lah pulang aja hati-hati di jalan ya loh itu kan kak Juna sama si Kia ngapain mereka disitu? kita sembunyi aja dulu lah jangan-jangan kak Juna mau nembak kakak itu nembak? ya gak mungkin lah dia itu sok cantik sok jual mahal kalaupun ditembak pasti ditolak lagi udah yakin 100% gue kalau sampai mereka jadian gue botakin kepala gue percuma aja aku dandan lama-lama aku pikir dia kesini mau nembak aku ternyata kesininya cuma buat main petasan kalau tau gitu mending gak usah kesini aja oh jadi lo mau ditembak kenapa sekarang jadi pelin-pelan? kemarin bilang A sekarang jadi B awalnya aku pikir gak perlu tapi mungkin juga gara-gara itu kita jadi sering salah paham lagi pula bentar lagi aku berangkat ke Jepang jadi kurasa gak ada salahnya kalau kita jadian kamu pikir aku benda kamu ah bisa kau mainin sepuasmu bagus kak ayo lanjutkan cewek kayak dia ini emang harus dikasih paham makanya jangan sok jual mahal ih gila sih Juna kok malah ngajak ribut sih gak bisa dibiarin ini mah jangan hati Cuki biar aja mereka menyenang aduh pasti nih anak kak gak baca grup terus kamu pikir aku gak sakit hati kamu gak tau rasanya tersiksa seperti aku sekarang aku tanya sama kamu emangnya kamu mau kalau perasaanmu digantung? waktu itu aku bukan yang gak mau nerima kamu tapi aku gak suka kalau harus ngerasain sakit lagi dulu waktu kamu pergi ninggalin aku aku merasa seperti satu-satunya orang yang ditinggalkan sendirian aku takut hal itu akan terulang lagi kamu paham kan sekarang? gue gak suka bahasa bahasa jadi lo mau kan jadi jauh gue? aku harus jawab apa? ya harus maulah karena gue maksa gue saling banget sama lo jangan melihatku seperti itu kamu kan udah tau jawabannya oke deal ya ha 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 ha? Lexa! Lexa! Lexa bangun Lex! ya ampun hey mutain glad gak 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 Udah aja yuk, capek Sama, mana banyak banget lagi Gak apa-apa lah kalau nilai kita jelek Yang penting kita udah belajar Tapi kok Juna betah banget ya belajarnya Mencurigakan Lah, kok malah enak-enak tidur Wah, gak bener nih anak Bangunin aja lah ya Kurang ajar kita digibulin Pasti sekarang dia di rumahnya Kia Hari ini kan cewek-cewek nginep di rumahnya Kia Pasti mereka lagi party Mending kita susul aja ke sana Harus dikasih pelajaran tuh anak Bisa gak? Kalau gak bisa gak usah Aku bisa kucari sendiri kok Pasti bisa Bentar ya Dah Tapi jelek Enggak kok, bagus kok Siapa bilang jelek Loh Malah bucin disitu ternyata Udah wey Bubar wey Bubar Kasian yang jomblo Kok kalian habisin semua sih Kembang apinya Kalian ini gak setia kawan Gak ingat sama kami Padahal kami udah bawain daging Buat dipanggang bareng-bareng Heh Merusak pemandangan aja sih lo Udah bagus-bagus tadi Gak ada lo Lah Lo juga ngapain disitu Ngintip-ngintip orang lagi pacaran Kayak kurang kerjaan aja lo Jaha Pasti jomblo ngenes kan Apaan sih lo Ini semua itu Gara-gara lo ada di muka bumini Coba aja kalau gak ada lo Pasti hidup kami aman dan damai Awas aja kalau sampai lo naksir gue Loh Kok kalian gak ngajakin aku sih Kan aku yang bantuin kalian tadi siang Eh sini-sini kak Sini Kok gak lo cegah sih Malah lo biarin aja Heh cebong yudai Udah cukup ya gue kena sial Gara-gara lo Ini semua tuh gara-gara lo gak becus Mana katanya lo bawa Kia ke Jepang Lo itu terlalu lelet He bocil Lo pikir ini gak pake proses Tinggal ngomong mah enak Sembarangan ngatain gue bocil Kita itu cuma beda satu tahun ya Dan gue udah gak minat kerjasama-sama lo Gue udah terlanjur sakit hati Gue sekarang udah gak peduli lagi sama kak Juna Jadi kalau misalkan lo mau dapetin Kia Usah aja sendiri Gara-gara lo gue gak bisa dapetin apa yang gue mau Lihat aja ya Bentar lagi gue masuk SMA Gue bantai lo yudai Lex Lex Kurang ajar Gara-gara lo Terima kasih telah menonton!